Selamat datang kembali di channel Infus, Infus seputar selebritis. Seperti biasa, Mimin Infus akan membagikan sedikit cerita tentang berita seputar selebritis. Berita kali ini datang dari penyanyi Goyang Dumang, yaitu Cita Citata, yang lagi berfoto mesra bersama Indra Brugman dan Umbar Panggilan Sayang. Sebelum lanjut, jika kamu menyukai berita info seputar selebritis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar selebritis. Jika sudah, yuk simak berita selengkapnya. Penyanyi dangdut Cita Citata kembali menunjukkan kedekatannya dengan aktor Indra Brugman lewat foto mesra mereka. Bahkan dalam postingan foto di Instagram, keduanya kompak mengumbar Panggilan Sayang. Pada foto mesra mereka duduk berdekatan, tangan Indra merangkul pundak Cita Citata, lalu tangan keduanya juga kelihatan saling bersentuhan. Selain berbagi foto mesra, keduanya saling mengumbar Panggilan Sayang. Hal itu diketahui dari keterangan foto Cita saat memberi ucapan di hari ulang tahun Indra pada 8 Mei 2021. Happy birthday, aa kasep. Ganteng, kata pelantun lagu Dok Goyang Dumang. Itu disertai emot ken hati seperti dikutip dari Instagram. Sementara itu, mendapat ucapan dari Cita Citata, Indra Brugman menuliskan terima kasih sambil menyematkan panggilan spesial untuk sang biduan. Makasih gelis, cantikku. Tulisnya disertai emot ken hati. Sontak postingan tersebut ramai komentar netizen yang mendoakan keduanya berjodoh dan segera menikah. Mirip eh, moga jodoh, kata netizen di kolom komentar. Selesai lebaran langsung dihalalin nih, komentar yang lainnya. Kok ikutan senang lihatnya? Semoga jodoh kak, tulis netizen. Gak kebayang anaknya nanti cantik dan ganteng, kata netizen. Seperti diketahui, belakangan ini Cita Citata dan Indra Brugman dikabarkan sedang dekat. Keduanya juga sempat dirumorkan akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aktor 40 tahun ini juga telah menjawab rumor tersebut. Kami jalanin biasa saja, saya gak mau terlalu berharap banyak. Yang penting kita jalanin saja, berhubungan dengan siapapun, didasari dengan keikhlasan, santai sajalah. Kata Indra kepada Awak Media pada akhir April silam.